Smartwatch harga murah tapi kontrolnya udah pake rotating crown, emang ada? Ada! Ini adalah Hilo Solar Neo, kita akan review. Kalau kita ngomongin smartwatch dari Hilo, salah satu seri tertinggi yang bisa kita temukan di pasaran adalah kalau nggak Hilo Solar Plus atau Solar Pro. Di harga Rp. 500.000 kalian sudah bisa dapet smartwatch dengan layar AMOLED, ada fitur Bluetooth Call dan juga punya crown sebagai kontrolnya. Tapi berbagilah kalian karena Hilo kembali comeback dengan seri terbarunya yang fiturnya nggak begitu jauh berbeda, tapi harganya lebih murah dengan merilis Hilo Solar Neo. Ini harganya di bawah Rp. 500.000 ya, tapi juga dapet fitur unggulan seperti Bluetooth Call dan juga ada crownnya juga. Mantap nih, Hilo makin memantapkan posisi sebagai brand yang menawarkan harganya yang murah, tapi tetap menjaga kualitasnya. Langsung aja kita unboxing untuk tahu apa aja yang di dalam boxnya ya. Ceret, kita buka dulu boxnya. Taruh sini. Oke, untuk pertama yang akan langsung nampak adalah jamnya ya. Ini Hilo Solar Neo. Terus, apa lagi? Di bawahnya ini akan ada kabel charging USB2 magnetic. Terus juga ada user manual terakhir ini. Oke, tiga itu aja yang di dalam boxnya. Hilo Solar Neo keluar dalam dua pilihan warna yaitu black dan silver. Untuk yang warna hitam ini baik bodi dan strapnya ini warnanya sama ya, hitam. Kalau yang warna silver, bodinya yang berwarna silver. Terus strapnya nanti warnanya putih, semacam ivory gitu. Kalian bisa pilih sesuai dengan selera kalian ya. Cuman ada dua pilihan warnanya cukup terbatas. Karena Solar Pro itu pilihan juga cukup bervariasi kalau yang Solar Pro. Kalau yang Solar Neo itu baru cuman dua aja. Untuk fisik dari Hilo Solar Neo ini, begitu saya lihat kok bezelnya ini, ini mengingatkan saya sama smartwatch Mi Bro GS ya. Potong-potongan bezelnya itu mirip banget. Bedanya memang Mi Bro itu cuman button aja. Beda sama Solar Neo yang udah ada rotating controlnya ini. Crown yang mengikuti seri solar lainnya ya. Bedanya kalau kita bandingkan dengan Solar Pro dan Solar Neo, ini crownnya ini bagian atas. Kalau yang Pro kemarin itu kan di tengah ya. Dan ini kan tombolnya cuman dua. Sedangkan yang sebelumnya Solar Pro itu tombolnya ada tiga. Ini agak mirip dengan Solar Press yang ada dua gini ya. Secara dimensi, Solar Neo ini punya ukuran 48.4 x 48.4 x 11.5 mm. Walaupun nggak persis sama, dimensinya secara kasat mata saya kira ini sama ya dengan Solar Plus ataupun Solar Pro. Layarnya pun juga berbeda berapa inch aja. Solar Neo ini punya ukuran layar 1,53. Beda 0,1 inch aja dengan Solar Plus dan Solar Pro. Bedanya adalah jenis layar yang dipakai. Kalau Solar Plus dan Pro itu kan sudah AMOLED. Nah kalau yang ini, ini masih pakai TFT HD display. Mungkin inilah salah satu alasan atau faktor terbesar kenapa harganya bisa lebih murah daripada seri sebelumnya. Untuk strapnya ini pakai jenis klasik buckle dan bahannya ini silikon rubber ya. Ini cukup lembut dan lentur ketika dipakai harian ataupun untuk berolahraga. Ukurannya itu 22 mm universal dengan quick release. Jadi bisa kalian ganti dengan mudah dan lebih banyak pilihan untuk strapnya. Bosan? Tinggal ganti aja. Walaupun jenis layarnya ini nggak pakai AMOLED atau masih pakai TFT. Itu saya rasa saya cukup amiss dengan visual dari Solar Neo yang nampak lebih fresh dari seri Solar lainnya ya. Yang cukup mencuri perhatian saya adalah visual dari shortcut design yang tampilannya keren ini. Streamline dan juga banyak shortcutnya yang memudahkan kita mengakses beberapa informasi seperti weather, sport, health, dan lainnya. Update lain juga bisa nampak pada view modesnya yang sekarang ada 6 jenis yang bisa kalian pilih. Selain itu tampilan watch switch dari Solar Neo ini juga fresh dan bagus-bagus banget. Total ada 150 lebih watch switch yang bisa kalian pilih ya. Di jamnya sendiri ini udah ada beberapa yang terinstall gitu ya defaultnya. Tapi kalau kalian merasa masih kurang tenang aja. Di aplikasinya Hylo Fun kalian bisa akses juga dan download di sini. Ini banyak banget ini kalau kita scroll bahkan bisa lebih personal lah kalau kalian nanti ubah watch switchnya pakai foto kalian atau foto pacar kalian mungkin ya. Solar Neo ini juga bisa memonitar kesehatan kalian ketika secara reguler kalian pakai seperti ini ya. Ketika dipakai sensor di belakang jamnya ini akan menyala dan mengukur detak jantung kalian secara reguler. Selain detak jantung nanti masih ada pengukuran SPO2, sleep monitor, stress level, dan juga sampai female health management. Lengkap koknya. Solar Neo juga punya pilihan mode harga sampai 127 ya. Mau lari, jalan, sepedaan, badminton, apalagi basket, bola, ada semua. Kalian bisa track progres olahraga kalian dengan jam ini ya. Kerennya lagi untuk sekarang update dari aplikasi Hylo Fun yang terbaru. Kalian udah bisa menautkan akun Strava kalian dengan aplikasi Hylo Fun. Jadi data dari jamnya dan aplikasi Hylo Fun secara reguler akan terupload ke Strava juga gitu. Tapi memang sayang untuk Hylo Fun ini belum didukung GPS beli ini ya. Jadi kalau mau tetap akurat pengukurannya kalian harus tetap terkoneksi dengan HP ketika kalian berolahraga. Solar Neo juga tidak aman untuk berenang ya teman-teman. Jadi harus hati-hati. Perlindungannya masih sampai IP68. Jadi baru aman untuk si peratan air aja misalnya hujan ringan, cuci tangan, keringat gitu aman. Tapi kalau sampai sudah terendam dengan tekanan air itu nggak aman. Jadi jangan dipakai berenang. Hylo Solar Neo ini pakai Bluetooth 5.3 untuk memastikan koneksinya dengan aplikasi dan HP via Bluetooth itu tidak terganggu. Ketika sudah terkoneksi dengan aplikasi Hylo Fun, notifikasi dari HP kalian juga bisa kalian baca langsung dari smartwatchnya. Jadi kalau ada WA, email, atau DM misalnya kalian bisa langsung baca gitu di smartwatchnya gini. Mantep banget ya. Jadi stay connected walaupun belum bisa sampai untuk membalas ya. Jadi cuma bisa baca ada tapi aman nggak akan ketinggalan info sama sekali. Selain notifikasi, Solar Neo juga sudah support Bluetooth call ya. Jadi di smartwatchnya itu ada mic dan speakernya. Ya ini speakernya itu nanti bentuknya kayak gini. Terus yang mic nanti yang titik kecil gini. Ya itu. Jadi nanti speaker dan mic ini akan memungkinkan kalian untuk langsung mengangkat panggilan dari jamnya. Ini kayak Power Ranger. Halo, halo, halo gitu ya. Walaupun kita juga harus disclaimer dikit. Untuk panggilan yang dimaksud adalah panggilan biasa, bukan panggilan WA ya. Yang pakai pursa pokoknya yang bisa. Nah kalau panggilan WA itu masih milih-milih nih. Yang udah-udah, yang udah pernah kita coba dan support adalah kalau kalian koneksikan jamnya ini dengan iPhone ataupun Samsung. Ya kalau brand lain kayak misalnya Xiaomi gitu, itu belum bisa ya, belum support panggilan WA. Oke langsung aja kita coba fitur Bluetooth call-nya ya dengan cara menelpon langsung jamnya gitu. Halo, gue adalah speaker dari Halo Solar Neo. Halo Solar Neo dibekali baterai 300 mAh. yang diklaim bisa tahan untuk 7 hari pemakaian daily ya. Bisa di-extend sampai 30 hari di basic usage mode-nya. Basic usage mode ini mungkin maksudnya adalah kalau Bluetooth-nya tidak terkoneksi. Jadi bisa lebih hemat baterainya ya. Untuk baterai live-nya tetap protect-nya. Kita itu bervariasi tergantung dengan penggunaannya. Kalau misalnya dipakai untuk olahraga, lebih sering ya pasti akan draining baterai. Kalau misalnya layarnya nyala terus juga akan tetap draining baterai. Saya rasa Halo Solar Neo ini juga punya value yang bagus banget di harga kurang dari 500 ribuan ya. Kalau kalian nggak terlalu terpengaruh dengan layar AMOLED atau TFT. Karena jujur, walaupun belum AMOLED, tapi visual tampilan dari Solar Neo ini fresh. Terutama dengan watch face yang banyak, unik, dan bervariasi. Juga shortcut desainnya yang lebih modern dan fungsional tentunya. Apalagi fitur-fitur unggulan dari seri Solar lainnya ini juga ada di jam ini. Seperti rotating crown dan juga ada Bluetooth call juga. Tapi sayang PR yang masih belum bisa dijawab oleh Hilo adalah pelindungan air yang mentok di IP68. Kok ya nggak sekalian sampai 5 ATM aja ya atau yang bisa untuk bernerang. Ayolah, lebih kerja keras atau mau kasih resource lebih untuk perlindungan air. Karena itu sebenarnya bisa jadi selling point yang dilihat oleh customer. Rasanya jadi lebih aman aja kalau udah ada MBL-MBL 5 ATM. Walaupun prakteknya, walaupun sudah 5 ATM juga belum tentu akan dibawa berenang. Tapi minimal udah punya garansi lebih kuat daripada cuma IP68. Mungkin di kemudian hari PR ini bisa dijawab oleh Hilo ya. Oke, itu dari review dari Hilo Solar Neo. Kalau kalian butuh smartwatch dan budgetnya di bawah 500, Solar Neo ini value-nya bagus banget. Terakhir saya cek ini malah harganya masih di bawah 400. Nah, lo murah kan? Tunggu apa lagi? Langsung gas aja. Check out. Linknya nanti akan saya taruh di deskripsi untuk kalian segera check out. Oke, itu aja dari saya tentang Hilo Solar Neo ini. Kalau kalian punya pendapat, feel free untuk komen ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share. Saya pamit. Bye-bye. Dah selesai. Ini aneh ya. Solar Neo tapi dia nggak solar panel. Ini aneh ya dari dulu emang kok. Gimik doang. Iya, gimik. Ya, namanya murah. Oke, jadi ada. Terima kasih. selamat menikmati